Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengungkapkan partainya terbuka bila Anies Baswedan ingin bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Habibur Rahman, Prabowo tidak memiliki sentimen apapun kepada Anies. Hal itu disampaikan Habibur Rahman di Jakarta. Politisi Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini menilai semakin banyak pertemuan antar tokoh maka semakin baik. Setelah Pilpres 2024 berakhir, interaksi terakhir antara Anies dan Prabowo di ruang publik adalah saat sidang penetapan pemenang pemilu di gedung KPU. Saat itu Anies Mohaimin menyampaikan selamat secara langsung. Mungkin-mungkin saja juga, kan melihat juga kan bersama tokoh bangsa, memulai komunikasi itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang nggak baik, bagus ya. Semakin banyak pertemuan-pertemuan antar tokoh menurut saya semakin baik. Tapi Pak Prabowo sebenarnya tidak ada sentimen tertentu ya bang, maksudnya terbuka ketika berkomunikasi dengan mantan lawan politiknya termasuk untuk belasih di kontestasi yang baru. Ini lebih merupakan konfirmasi. Kan teman-teman tahu semua namanya Pak Prabowo itu kan nggak pernah baper. Dengan pihak-pihak yang pernah berseteru, beliau tetap menjalin komunikasi yang baik.